semua Raja Ilahi masuk ke dalam kehampaan. Mengapa? Jika Raja Ilahi pertama masuk dan tidak kembali, mengapa Raja Ilahi kedua masuk? Pada akhirnya, 108 Raja Ilahi memasuki alam semesta yang misterius dan berbahaya itu. Itu tidak masuk akal. Ningki tidak bisa memahaminya. Tentu saja, kemungkinan yang paling mungkin adalah para Raja Ilahi ini tidak masuk ke dalam kehampaan, namun mati secara wajar. Namun menilai dari budidaya dan umur Raja Ilahi, bahkan jika dunia runtuh, Raja Ilahi mungkin tidak akan mati. Belum lagi sekelompok besar Raja Ilahi, tidak ada satupun yang tersisa. Master Pavilion, dari apa yang kamu katakan, mungkinkah kamu berada dalam kehampaan selama ini? Ningki bertanya. Jika itu masalahnya, Kaisar Bintang mungkin telah berjalan ke tempat yang sangat dalam. Benar, aku sudah mencari bintang-bintang itu, tapi bisakah kamu mempercayainya? Bintang-bintang yang kita lihat di mata kita tidak ada? Hahaha, Kaisar Bintang Agung tidak bisa menahan tawa. Kekosongan kita lihat di Sterry Pavilion, semua bintang itu palsu. Palsu. Ningki sedikit terkejut. Bukankah ini terlalu aneh? Setelah aku menemukan ini, aku terus berjalan. Awalnya, selama kamu bisa menghindari hantu-hantu itu, mereka tidak akan muncul dalam waktu lama. Aku tidak tahu sudah berapa tahun aku berjalan seperti ini, tapi aku melihat apeti mati. Wajah Kaisar Bintang menunjukkan sedikit ketakutan, peti mati itu ada di kehampaan begitu saja. Peti mati itu sangat besar, bahkan sebanding dengan bintang. Awalnya, aku ingin mendekatinya, tapi Naluriku mengatakan bahwa aku tidak bisa mendekatinya. Jika aku melakukannya, aku akan mati. Peti mati. Ningki tidak bisa menahan diri untuk duduk sedikit. Dia semakin penasaran dengan pertemuan Kaisar Bintang di kehampaan. Bagaimana mungkin ada peti mati sebesar itu di dalam kehampaan? Apa yang ada di dalamnya? Mungkinkah itu mantan Raja Ilahi? Ternyata aku benar karena tidak mendekati peti mati itu. Kaisar Bintang memandang Ningki, setelah saya meninggalkan peti mati itu, saya menemukan peti mati lain, tetapi peti mati ini sudah hancur berkeping-keping, seolah-olah ada semacam keberadaan yang merangkak keluar darinya. Kali ini, saya tidak melakukannya merasakan bahaya apapun. Bisa dibayangkan jika aku mendekati peti mati itu untuk pertama kalinya, aku pasti akan mati. Jenis di mana tidak ada tulang yang tersisa. Master Pavilion, apa yang kamu temukan kali ini? Apakah kamu terluka karena itu? Ningki bertanya. Dengarkan aku dengan sabar, lukaku bukan disebabkan oleh peti mati ini. Kaisar Bintang Agung tersenyum. Setelah aku tidak merasakan bahaya apapun, aku mendekati peti mati itu dan melihat beberapa kata ditutupnya, kata-kata apa. Kaisar Bintang Agung tiba-tiba berkata, mengapa saya tidak bisa hidup? Tuan Pavilion, apa yang kamu bicarakan? Ningki sedikit mengernyit. Kata-kata ini tertinggal di peti mati. Aku sudah memikirkannya, tapi aku tidak tahu apa artinya. Mungkinkah hantu di peti mati itu sangat ingin hidup sehingga meninggalkan kata-kata ini di peti mati? Dari kata-kata ini, saya dapat menyimpulkan bahwa orang yang meninggalkan kata-kata ini pasti berasal dari dunia di Fine Luo. Kemungkinan besar dia adalah salah satu raja ilahi di masa lalu. Kaisar Astral sepertinya mengingat sesuatu. Setelah terdiam beberapa detik, dia berkata, peti mati pertama yang kutemui, orang yang tergeletak di dalamnya juga bisa jadi adalah seorang God King, seorang God King yang sudah mati. Atau lebih tepatnya, raja ilahi yang belum pernah hidup sebelumnya. Belum pernah hidup sebelumnya. Keraguan di hati Ningki semakin dalam. Dia tidak yakin apakah pikiran Kaisar Astral dipengaruhi oleh suatu keberadaan. Betapa dapat dipercayanya kata-kata yang diucapkannya. Saya terus berjalan dan menemukan berbagai jenis peti mati. Saya bahkan melihat mayat naga. Mayat naga itu memancarkan cahaya perak samar. Tampak jelas dan hidup seolah-olah masih hidup. Namun, saya yakin itu adalah peti mati. Mati. Ia benar-benar mati. Meskipun saya telah mengendarainya selama beberapa waktu, ia belum pernah hidup sebelumnya. Selama jangka waktu tersebut, saya banyak berbicara dengannya. Kaisar Astral tersenyum. Kamu juga tahu bahwa tinggal sendirian di ruang gelap gulita tanpa ada orang yang bisa diajak berkomunikasi bisa membuat orang menjadi gila. Bahkan Kaisar Agung pun tidak terkecuali. Mayat naga memancarkan cahaya perak samar. Ningki tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Selama proses ini, saya tidak mendapatkan apa-apa. Saya mendapat beberapa rahasia. Anda dapat menyebutnya rahasia untuk saat ini. Beik Suan, apakah Anda merasa belum pernah hidup sebelumnya? Kaisar Astral memandang Ningki dan ekspresinya menjadi lebih serius. Belum pernah hidup sebelumnya. Saya hidup dengan baik sekarang. Mengapa aku mempunyai perasaan seperti itu? Ningki mengerutkan kening. Ya, menurutku juga begitu. Oleh karena itu, rahasia yang ku dapat pasti palsu. Kaisar Astral mengangguk. Tuan Pavilion, siapa yang melukaimu? Apakah lengannya hitam? Ningki bertanya. Apakah kamu pernah melihatnya sebelumnya? Kaisar Astral sedikit terkejut. Ningki dengan singkat memberitahunya apa yang terjadi di reruntuhan penguburan tulang. Kaisar Astral tiba-tiba terdiam. Setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, Orang yang menyakitiku mungkin tidak sama dengan yang kamu lihat, tapi mereka mungkin sama. Mungkinkah di dalam kehampaan, ada ras lain yang hidup? Apakah kekuatan ras ini sangat kuat? Apakah ada Raja Ilahi? Mungkin mereka semua adalah Raja Ilahi. Saya pribadi curiga bahwa orang-orang ini adalah hantu yang merangkat keluar dari peti mati Raja Ilahi setelah mereka meninggal. Beberapa dari hantu ini memiliki kecerdasan, tetapi ada pula yang tidak. Mereka hanya dapat berkeliaran tanpa tujuan di dalam ruang kosong. Sayangnya, saya hanya bertemu satu. Ia hanya melirik ke arah saya dan saya terluka. Saat itu, saya tahu bahwa saya tidak boleh terus-menerus berada dalam kehampaan. Kekuatan saya masih belum cukup. Jika saya terus bertahan, saya hanya akan mati. Jadi saya memilih untuk kembali ke dunia Senluo. Kaisar Astral menghela nafas. Saya berharap ketika saya memiliki kekuatan yang cukup, saya akan menjalaninya lagi. Saya harap saya dapat menemukan rahasia di balik hal-hal ini. Mungkin, Ningki sudah sedikit terharu. Tepat ketika dia hendak membuka mulut untuk meminta bantuan, sebuah lengan hitam tiba-tiba jatuh dari langit dan mencengkram Kaisar Astral dengan erat. Kaisar Astral menunjukkan ekspresi terkejut. Kemudian, dia tersenyum pahit dan berkata, Ia sedang menatapku. Begitu saja, di depan Ningki, lengan hitam itu meraih Kaisar Astral dan menghilang tanpa jejak. Bahkan ketika Ningki bereaksi dan hendak menggunakan kemampuannya untuk menghentikan pihak lain, dia merasakan firasat yang sangat berbahaya pada saat yang sama. Firasat ini memaksa Ningki untuk mempertahankan posturnya yang tidak bergerak dan menyaksikan Kaisar Astral dibawa pergi oleh pihak lain. Ini auranya. Yang ditemui Kaisar Astral adalah yang ditemui oleh pemimpin Sekte Surgawi Suanyuan. Mereka menemui hal yang sama, atau haruskah saya mengatakan keberadaan yang sama? Ekspresi Ningki berangsur-angsur menjadi sangat serius. 4.012 Ningki merasa bahwa bahkan jika dia membuka sembilan gerbang tersembunyi dalam, dia tidak akan menandingi tangan hitam. Kekuatan pihak lain pasti sebanding dengan Raja Yang Saleh. Hanya dengan menjadi Raja Yang Saleh aku bisa pergi ke kehampaan alam semesta. Ningki memperingatkan dirinya sendiri secara diam-diam. Sudah banyak petunjuk tersembunyi dalam kata-kata yang ditinggalkan oleh Kaisar Bintang. Begitu kekuatannya mencapai tingkat Raja Yang Saleh, dia harus pergi ke sana dan melihat rahasia apa yang tersembunyi di baliknya. Hal-hal yang berada dalam kehampaan itu seharusnya tidak dapat mempengaruhi berbagai dunia dalam waktu singkat. Namun, jika suatu hari, salah satu sosok yang disebutkan oleh Kaisar Bintang Agung secara tidak sengaja masuk ke dunia Senluo, bukankah semuanya makhluk hidup mati? Saya harus meningkatkan kekuatan saya secepat mungkin. Saya telah memperoleh ketuhanan, dan tubuh saya telah berubah menjadi alam semesta yang terdiri dari bintang-bintang. Di masa depan, peningkatan alam saya tidak akan terlalu lambat. Memikirkan hal ini, Ningki memanggil Penatua Pavilion dan Master Istana Bintang. Ketika semua orang melihat Ningki, mereka segera membungkuk, tetapi mata mereka sedikit aneh. Kemana perginya Kaisar Bintang? Master Pavilion mengalami luka dalam dan telah menemukan tempat untuk sembuh. Dia tidak akan keluar untuk sementara waktu. Saya di sini untuk membawa Anda ke alam ilahi penciptaan dan memindahkan situs pavilion bintang kuno ke sana. Apa menurutmu? Ningki berkata dengan suara yang dalam. Alam ilahi penciptaan. Li Sang, Kaisar Klan Mayat, tiba-tiba memasang ekspresi aneh. Apa tujuannya menipu kelompok kultifator langkah kelima ini? Kemana perginya Kaisar Bintang? Kultifasinya seharusnya tidak lebih kuat dari milikku. Tidak ada alasan mengapa saya tidak menyadarinya ketika dia pergi. Li Sang berpikir dalam hati. Penatua Pavilion dan ketua istana tercengang. Alam ilahi penciptaan. Meskipun mereka tidak begitu percaya, mereka telah melihat cara Ningki. Tidak ada alasan baginya untuk mengatakan kebohongan seperti itu, bukan? Apakah Master Pavilion mengetahui hal ini? Seorang Penatua Pavilion bertanya dengan hati-hati. Tentu saja. Ningki tersenyum. Mendengar ini, semua orang merasa lega. Ketika mereka memikirkan kelompok kilin di luar, mereka tiba-tiba memiliki harapan lebih. Hanya dalam waktu singkat, semua pembudidaya di sekte tersebut telah dipanggil ke cabang utama. Adapun para murid yang bukan anggota sekte tersebut, mereka telah diberitahu melalui metode komunikasi khusus sehingga mereka dapat tiba sesegera mungkin dalam waktu satu bulan. Setelah Ningki mencapai langkah ketujuh, tidak menjadi masalah baginya untuk membawa beberapa ratus orang ke alam ilahi penciptaan sekaligus. Dia berencana menggunakan waktu satu bulan untuk memindahkan seluruh pavilion bintang kuno ke alam ilahi penciptaan. Para murid dari berbagai istana astral semuanya berdiri di belakang ketua istana dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Mereka tidak tahu mengapa mereka berkumpul di sini. Banyak murid yang pernah berinteraksi dengan Ningki sebelumnya. Sekarang mereka melihat Ningki berdiri bersama sekelompok kilin, emosi mereka menjadi sangat rumit. Sesepuh pavilion dan kepala istana, ayo pergi dulu. Ningki tertawa. Dia bisa membawa para petinggi terlebih dahulu dan memberitahu penatua duan tentang hal itu. Dia kemudian bisa menyerahkan sisanya kepada mereka. Ini akan menghemat banyak usahanya. Meninggalkan. Kemana kamu pergi? Para murid di bawah tercengang. Di sisi lain, para tetua pavilion dan ketua istana merasa tidak nyaman. Lisang memperhatikan dari samping, dia ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Pada akhirnya dia memutuskan untuk mengamati situasinya terlebih dahulu. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menemukan bahwa Ningki telah menghilang. Bersamanya ada para tetua pavilion, ketua istana, pedang tak berdarah, dan kelompok kilin. Apa yang sedang terjadi? Lisang sepertinya memiliki tiga tanda tanya besar di wajahnya. Bahkan dengan kultifasinya, dia tidak dapat mengetahui metode apa yang digunakan Ningki. Bahkan jika kultifasi Ningki lebih tinggi dari miliknya dan dia tidak dapat mendeteksinya, bagaimana dengan sesepuh pavilion? Dan kelompok kilin yang juga berada di alam kaisar. Bagaimana mereka bisa menghilang? Bagaimana mungkin dia tidak menyadari sedikitpun jejaknya? Para murid pavilion bintang kuno panik, terutama murid inti dari berbagai istana astral. Pandangan mereka semua tertuju pada Lisang. Intuisi mereka memberitahu mereka bahwa orang yang berdiri bersama Ningki pastilah seorang kaisar agung. Kalian tunggu saja di sini. Lisang berkata dengan suara rendah. Dia tidak tahu situasinya, jadi apa yang bisa dia katakan? Dia hanya bisa menenangkan sementara kelompok domba kecil yang kebingungan ini. Di alam ilahi penciptaan. Tempat ini adalah, yang mulia guntur dan kilin lainnya bereaksi lebih dulu. Energi spiritual di sekitarnya menjadi tidak normal. Ini mungkin adalah alam penciptaan ilahi yang legendaris. Tempat ekspor utama buah kilin di alam luo ilahi. Hahaha, ini adalah alam penciptaan ilahi. Aku tidak percaya aku, Bluedeless Blade, bisa memasuki tempat legendaris ini suatu hari nanti. Blade tanpa darah mendongak dan tertawa. Azurid Dragon, Jiang Posa, Jiang Wankong, Jiang Tian Su, dan lainnya yang bergantung pada Liu Huang terbangun oleh tawa ini dan tanpa sadar melihat ke arah halaman. Di halaman, sudah ada sekelompok besar orang. Bahkan ada kilin di antara mereka. Jiang Posa bergumam pada dirinya sendiri, metodenya semakin kuat. Terakhir kali dia membawa beberapa kilin, tapi kali ini dia membawa 20 kilin dan begitu banyak orang. Azurid Dragon menatap Ningki dengan kebencian di matanya. Namun, dia juga kaget. Apa arti kemunculan klan kilin? Itu berarti Ningki setidaknya pernah ke wilayah klan kilin dan bahkan bertarung dengan Raja Kilin. Hasilnya jelas sekali. Mungkinkah Raja Kilin pun tidak bisa menekannya? Azurid Dragon menarik nafas dalam-dalam beberapa kali dan merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh merobek udara dan muncul di halaman. Pavilion Penatua Duan Ketika para tetua dan penguasa istana dari Pavilion Sistem Bintang Kuno melihat Pavilion Master Duan, mereka menjadi santai dan memperlihatkan ekspresi kegembiraan. Haha, Celestial Tyrk B. Suan benar-benar membawamu ke sini. Pavilion Penatua Duan tertawa. Pencarian surgawi B. Suan. Penatua Pavilion Duan sepertinya melihat bahwa semua orang masih bingung, jadi dia tersenyum dan berkata, saya akan memberitahu Anda secara detail nanti. Setelah jeda, dia melihat ke arah Ningki dan bertanya, Celestial Tyrk B. Suan, mereka ke sini nanti. Para pendatang baru mungkin tidak mengetahui aturan alam ilahi penciptaan dan pengadilan surgawi. Saya harus merepotkan Penatua Pavilion Duan untuk mengurus mereka. Tidak masalah. Serahkan padaku. Pavilion Penatua Duan mengangguk. Pandangan Ningki tertuju pada Yang Mulia Guntur dan Kilin lainnya. Dia tersenyum dan berkata, Aku akan mencarikan master untukmu sekarang. Yang Mulia Guntur dan yang lainnya awalnya bersemangat, tetapi ketika mereka mendengar ini, mereka menjadi sangat kecewa. Setelah sekitar 10 menit, Fang Lengming dan wanita lainnya tiba dengan tenang, diikuti oleh suara keras Raja Iblis Banteng. Pencari Langit B. Suan, ku dengar kamu menemukan kilin untuk sapi tua sebagai tunggangan. Saat Raja Iblis Banteng memasuki halaman dan melihat 20 kilin menatapnya, dia sangat bersemangat hingga hampir meneteskan air liur. 4.013. Kamu, miliknya. Ningki dengan santai menunjuk, dan orang dengan budidaya terendah di antara 20 kilin tercengang. Miliknya. Kilin memandangi Raja Iblis Banteng yang meneteskan air liur dan merasakan hawa dingin di hatinya. Apakah itu akan dimakan? Segera, dengan bantuan Ningki, Raja Iblis Banteng dan Kilin menandatangani kontrak berbagi kehidupan. Kilin juga menerima nasibnya dan berdiri di belakang Raja Iblis Banteng dengan kepala menunduk. Tuan Muda, apakah kita juga memilikinya? Yuer kecil dan Zuolinger memandang Ningki dengan penuh harap. Fang Lengming tersenyum dan menepuk kepala Little Yue. Anak bodoh, aku akan melakukan apa yang aku janjikan padamu. Kalian bisa memilih yang mana saja yang kalian suka. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Little Yue dan Zuolinger segera berlari ke kelompok Kilin untuk memilih. Para tetua pavilion bintang kuno dan kepala istana dari istana bintang tercengang saat melihat ini. Ketika mereka sadar kembali, mereka diliputi rasa iri. Aku ambil yang ini. Yue R kecil memilih Kilin berwarna biru es. Berbeda dengan yang mulia es, Kilin ini hanya berelemen air. Yang ini perempuan, kamu boleh memilikinya. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Tidak butuh waktu lama bagi Zuolinger untuk memilihnya juga. Namun, yang mulia guntur, yang mulia api, dan yang mulia kayu tampaknya tidak menarik perhatian kedua gadis itu. Mereka sedikit kecewa. Lagi pula mereka akan menjadi tunggangan, jadi bukan hal yang buruk jika mereka bisa menjadi tunggangan kedua gadis ini. Penatua Duan, pilihlah satu juga. Ningki tersenyum. Aku juga punya. Penatua Duan tercengang. Lalu, dia terkejut. Saya pikir yang mulia guntur ini sangat cocok untuk Anda. Dia adalah kaisar agung tingkat ke-9 dan Anda sibuk dengan kamar dagang naga yang bangkit. Dengan adanya dia, orang-orang akan memberi Anda sedikit wajah. Ningki tersenyum. Kalau begitu aku akan membawanya. Penatua Duan segera mengangguk. Selama dia menandatangani kontrak berbagi kehidupan, kekuatan bertarungnya akan melonjak hingga kaisar agung tingkat ke-9. Rasanya seperti kue yang jatuh dari langit. Ningki untuk sementara menyerahkan kilin perempuan yang tersisa kepada Fang Leng Ming dan dua gadis lainnya sementara dia menghilang di depan semua orang dengan kilin laki-laki yang tersisa. Saat mereka muncul kembali, sudah 10 menit kemudian. Beixuan, di mana 8 kilin itu? Fang Leng Ming penasaran. Satu untuk tuan tua, dia biasa menunggangi banteng hijau, tapi dia mati. Sekarang, dia mengendarai kilin. Saudara Dongfang, satu untuk Duan Ying Jun, dan satu untuk tuan tua. Kami akan membaginya di antara kami sendiri. Kami aku akan membagi sisanya saat kita menangkapnya. Ningki tertawa. Menurutku kita harus memberikannya pada ibu juga. Fang Leng Ming tertawa. Tidak buruk. Ningki tersenyum dan menganggupkan kepalanya. Dia telah memberikan kilin perempuan yang tersisa kepada Fang Leng Ming dan dua lainnya karena dia ingin memberikan manfaat kepada orang-orang terdekatnya terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan yang lain. Dengan adanya Fang Leng Ming, bahkan jika kilin tidak bersedia menandatangani kontrak, itu bukan terserah mereka. Aku akan mengirim beberapa orang dari pavilion bintang kuno. Aku serahkan ini padamu. Ningki bertanya pada Fang Leng Ming. Pergi. Fang Leng Ming tersenyum dan menganggup. Saat Ningki menghilang, Fang Leng Ming dan wanita lainnya membawa kirin keluar halaman. Di tengah perjalanan, salah satu kirin menatap dengan heran ke arah naga biru di pohon. Tuan muda asure dragon rache. Fang Leng Ming dan wanita-wanita lainnya menghentikan langkah mereka. Kirin memandang Fang Leng Ming dan berkata, Saya seharusnya tidak mengatakan itu. Tidak apa-apa. Jika kamu bertemu seseorang yang kamu kenal, kamu dapat mengobrol dengan mereka. Kami tidak akan membatasi kebebasanmu di pengadilan surgawi. Kamu akan segera mengetahuinya. Fang Leng Ming tersenyum. Kirin merasa lega saat mendengar itu. Mereka tahu apakah Fang Leng Ming mengatakan yang sebenarnya, jadi mereka tidak merasa sedih lagi. Aku tidak ingat pernah melihatmu, tapi kenapa kamu ditangkap olehnya? Azure Dragon bertanya. The North Mystic Celestial Tyrk pergi ke wilayah kami. Raja Kilin bukan tandingannya, jadi kami menjadi tawanannya. Kata Kirin dengan ekspresi rumit. Bahkan Raja Kilin bukan tandingannya. Azure Dragon, Jiang Posa, Jiang Tiansu, dan yang lainnya putus asa. Ras Kilinmu telah dimusnahkan. Sialan. Azure Dragon bergumam pada dirinya sendiri. Musnah. Kirin menggelengkan kepalanya dan berkata, Ras Kilin kami tidak menderita korban apapun, tetapi Ras Azure Dragonmu, ekspresinya menjadi aneh. Apa yang terjadi dengan Ras Azure Dragon? Jantung Azure Dragon berdetak kencang dan dia tampak gugup. Itu benar. Ming Beixuan pergi ke perlombaan Kilin, jadi tidak ada alasan dia tidak bisa pergi ke perlombaan Naga Azure. Ras Azure Dragonmu telah dimusnahkan. Bahkan anggota Dewan Naga Putih dibunuh oleh North Mystic Celestial Tyrk. Kata Kirin itu. Mustahil. Mustahil. Ketika Azure Dragon mendengar ini, ia segera mengeluarkan raungan tidak percaya. Pada saat berikutnya, ranting pohon willow yang tak terhitung jumlahnya mencambuk mulutnya, memaksa omannya kembali ke perutnya. Fang Leng Ming tersenyum dan berkata, Ayo pergi. Ketika Fang Leng Ming dan yang lainnya pergi bersama kelompok Kilin, Azure Dragon masih dicambuk. Jiang Posa dan yang lainnya sudah menghitung umur mereka. Tidak mungkin untuk melarikan diri sekarang. Ning Qi juga tidak berencana membunuh mereka. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menunggu sampai masa hidup mereka habis dan mati secara alami. Dengan begitu, mereka akan bisa lepas dari lautan penderitaan. Namun, energi spiritual di alam penciptaan terlalu padat. Mereka tidak dapat berkultivasi selama bertahun-tahun dan merasa bahwa tingkat kultivasi mereka meningkat bukannya menurun. Masa hidup mereka akan habis di masa mendatang. Ning Qi muncul lagi di pavilion bintang kuno. Lisang segera mendekati Ning Qi dan bertanya dengan suara misterius, kemana mereka pergi. Penampilan ini. Ini mengingatkan Ning Qi pada penjual film di bumi. Alam penciptaan. Kemana lagi mereka bisa pergi? Ning Qi tersenyum. Kamu bisa membodohi mereka dengan itu, tapi bagaimana kamu bisa membawa orang ke alam penciptaan? Lisang terdiam. Ketika Ning Qi melihat ini, dia meraihnya dan menghilang sekali lagi. Namun, dalam waktu kurang dari beberapa saat, dia dan Lisang kembali ke pavilion sistem bintang kuno. Kamu, 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 Lisang tercengang. Dia sepertinya pergi ke tempat yang sangat aneh. Tempat itu, alam penciptaan, kan? Bukankah itu alam penciptaan? Lisang bertanya dengan tergesa-gesa. Ekspresi para murid berubah. Hanya butuh beberapa saat bagi mereka untuk memilah pikiran mereka dan melihat Ning Qi dan Lisang dengan kaget. Ini Kaisar Agung? Dia tidak boleh berbohong. Kalau begitu, dia benar-benar dibawa ke alam penciptaan. Mungkinkah para tetua pavilion dan ketua istana juga? Kalau begitu, bukankah kita juga punya kesempatan untuk pergi ke alam penciptaan? Pada saat ini, para murid pavilion bintang kuno menjadi sangat bersemangat. Tatapan mereka terhadap Ning Qi dipenuhi dengan gairah. 4.014 Ning Qi mengabaikan pertanyaan Lisang dan mengirim dua kelompok lagi murid pavilion bintang kuno ke alam keberuntungan. Selanjutnya, dia harus istirahat selama sehari. Murid-murid lainnya sangat bersemangat. Meski giliran mereka tidak akan tiba dalam waktu dekat, namun hal itu tidak menyurutkan semangat mereka untuk menatap masa depan. Aku pernah membantumu sebelumnya. Tidak bisakah kamu memberitahuku di mana tempat itu? Lisang memandang Ning Qi dengan getir. Kamu pernah ingin mengubahku menjadi mayat? Ning Qi memutar matanya. Saya melihat bahwa Anda adalah seorang jenius dan ingin mencari penolong untuk klan saya. Lihat, tebakan saya benar. Dengan kultivasi Anda saat ini, bahkan sepuluh orang dari saya tidak akan menjadi tandingan Anda. Kata Lisang. Kamu sudah menebak di mana tempat itu, jadi kamu tidak perlu bertanya lagi dan lagi. Biarpun kamu tidak kesal, aku kesal. Ning Qi melambaikan tangannya, duduk bersilah, dan tidak lagi berbicara. Lisang terdiam. Dia memang sudah menebaknya dan merasa hal itu sangat mungkin terjadi. Tapi dia masih tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Ning Qi. Tidak masuk akal bahkan majelis suci tertinggi pun tidak bisa dibandingkan dengan Ning Qi. Itu sebabnya dia bersusah payah bertanya pada Ning Qi. Dia ingin mendapatkan jawaban yang akurat. Dilihat dari sikap Ning Qi barusan. Tebakannya 99 persen benar. Ini, kamu sudah membawa mereka ke alam keberuntungan, bisakah kamu memasukkanku juga? Saya sudah hidup begitu lama dan saya hanya berada di sana sekali. Saya keluar setelah beberapa hari. Lisang tersenyum. Aku rindu pemandangan di dalamnya. Ning Qi masih tidak mengatakan apapun. Para murid di bawah semuanya berpura-pura tidak mendengar, dan begitu saja, Lisang mengomel selama beberapa hari, tetapi Ning Qi tidak memperhatikan permintaannya. Pavilion bintang kuno ada di sini, kan? Zhao Lei melihat ke depan dan sedikit tidak yakin. Meskipun murid dan murid besar pedang tanpa darah memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada kelompok Zhao Lei, mereka tidak berani lalai ketika mengingat bahwa Zhao Lei dan dua lainnya adalah murid pelayan Ning Qi. Murid kepala pedang tak berdarah, Hua Yu, tersenyum dan berkata, Nona Zhao, pavilion bintang kuno seharusnya ada di depan. Kita selangkah lebih maju dari guru dan kaisar langit Beisuan, jadi mereka mungkin belum tiba. Haruskah kita masuk dulu? Kalau begitu, ayo masuk. Namun, yang terbaik adalah bersikap sopan. Bagaimanapun, itu adalah sekte yang pernah ditinggali oleh kakak senior. Zhao Lei mengingatkan sambil tersenyum. Ketika semua orang mendengar ini, hati mereka bergetar. Mereka tidak lagi berani memiliki perasaan superioritas karena mereka berasal dari alam abadi tertinggi. Semua orang mencoba yang terbaik untuk mempertahankan senyum lembut di wajah mereka saat mereka terbang menuju pavilion sistem bintang kuno. Namun, saat mereka sudah setengah jalan, seberkas api tiba. Siapa ini? Huayu mengerutkan kening. Dia mengulurkan tangannya dan meraihnya dengan ringan. Kekuatan alam abadi segera melonjak dan dengan mudah menangkap api di tangannya. Semua orang melihat bahwa itu adalah benda berbentuk silinder dengan bagian depan runcing. Mereka tidak tahu apa itu. Harta karun ajaib. Tidak, itu tidak benar. Harta ajaib tidak terlalu lemah. Chen Zhong melangkah maju dan melihatnya dengan rasa ingin tahu. Jika itu bukan harta ajaib, lalu apa itu? Mungkinkah itu senjata tersembunyi? Jenis yang digunakan oleh manusia. Tidak peduli siapa itu, jika mereka berani menyerang kita, kita pasti akan memberikan mereka serangan balik yang hebat. Wajah Huayu menjadi gelap, sepenuhnya menunjukkan martabat seorang kultifator alam abadi yang hebat. Jangan tertipu oleh sikapnya yang menjilat terhadap Zhao Lei. Sebagai seorang kultifator alam abadi dari Sekte Gajah Bulan, dengan seorang ahli kaisar hebat seperti pedang tak berdarah berdiri di belakangnya, siapa yang tidak akan memberinya wajah ketika dia berada di luar? Ini, sepertinya aku tahu apa itu. Tapi kenapa ada hal seperti itu di sini? Ekspresi Zhao Lei sangat aneh. Itu jelas sebuah rudal di tangan Huayu. Tapi ini adalah dunia Senluo. Mengapa ada yang namanya rudal? Hal pertama yang muncul di benaknya adalah wajah Ningki, tapi dia segera menggelengkan kepalanya. Kakak Senior Ning tidak akan pernah melakukan lelucon seperti itu. Nona Zhao, tahukah Anda apa itu? Huayu sedikit terkejut. Bahkan dia belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Bagaimana Zhao Lei tahu? Ini namanya misil. Ini alat penyerangan, tapi bagi kami para kultifator, ini seperti gigitan nyamuk. Sekalipun meledak di tubuh kami, tidak akan berdampak pada kami. Zhao Lei berkata dengan ekspresi aneh. Saat dia selesai berbicara, lebih dari sepuluh lampu menyala tiba-tiba terbang dari langit dan menyerang mereka. Wajah Huayu merosot, dan dia mendengus dingin. Lampu menyala ini dikendalikan oleh auranya dan berhenti di udara. Itu juga merupakan rudal yang disebutkan Zhao Lei. Kamu sebenarnya berani menyerang. Niat membunuh muncul di mata Huayu. Zhao Lei tanpa sadar menundukkan kepalanya untuk melihatnya, dan pandangan ini membuatnya tercengang. Tanpa disadari, banyak sekali bangunan muncul di bawah mereka, dan bangunan itu sangat familiar bagi Zhao Lei. Di dunia Shen Luo, tidak ada kota yang terbuat dari besi dan baja. Sepuluh rudal tadi jelas-jelas berasal dari kota ini, atau lebih tepatnya, negara ini. Elder Hua, ketika kita bergegas ke sini sekarang, apakah benda-benda ini sudah ada di bawah? Zhao Lei berkata dengan bingung. Ketika semua orang mendengar ini, mereka akhirnya bereaksi, dan ekspresi mereka berubah. Mereka sangat yakin bahwa sebelum nyala api pertama muncul, keadaan di bawah sama sekali tidak seperti ini. Bangunan-bangunan ini sepertinya muncul dalam sekejap. Saat semua orang dalam keadaan linglung, orang-orang di bawah sepertinya merasa bahwa misil tersebut tidak berguna untuk melawan mereka. Jadi, sebuah pesawat perlahan-lahan naik ke langit, dan dengan ragu-ragu berdiri di kampaan satu mil jauhnya dari mereka. Siapa kalian? Apakah Anda ada hubungannya dengan kemunculan akhir dunia? Tolong segera dijawab. Tolong segera dijawab. Suara nyaring terdengar dari pengeras suara di dalam pesawat. Itu suara laki-laki, dalam dan berat. Namun di bawah dua karakteristik ini, setiap orang mendengar semacam keputus asaan dan ketakutan. Kami adalah kultifator dari sekte gajah bulan. Siapakah kalian? Zhao Lei mencoba menyuarakannya. Kami adalah kekaisaran federal. Ada perubahan yang tidak diketahui di dunia, dan kita sepertinya telah meninggalkan sektor bintang tempat kita tinggal selama ini. Tempat ini? Di mana sebenarnya itu? Suara di dalam pesawat menjadi semakin panik. Saat mereka sedang mengobrol, di gedung yang dijaga ketat di bawah, sekelompok besar orang dari semua ras sedang duduk di ruang pertemuan dengan wajah pucat, melihat gambar di layar di depan mereka. Gambar ini diambil oleh pesawat. Setelah memperbesar, wajah dan tubuh Zhao Lei dan yang lainnya dapat terlihat dengan jelas. Ya Tuhan, apakah mereka setan? Bisakah orang berdiri di langit seperti ini dan tidak jatuh? Akhir dunia benar-benar menjadi kenyataan. Mengapa kerajaan federal kita tiba-tiba muncul di tempat seperti itu? Semuanya, yang terpenting sekarang adalah jangan takut, tapi cari tahu alasan semua ini. Pernahkah kalian mengira bahwa seluruh kerajaan federal kita akan muncul di sini tanpa cedera? Ini sudah termasuk dalam kategori teologi. Kelompok orang yang bisa berdiri di langit dan tidak jatuh mungkin adalah dewa legendaris. Presiden kerajaan federal berkata dengan ekspresi gembira. 4.015 Tuhan, para pemimpin berbagai negara di ruang konferensi terkejut dengan kata ini. Mereka tidak mau mempercayainya, namun gambar di layar memberi tahu mereka bahwa itu benar. Memang ada keberadaan tak dikenal di dunia ini yang berada di luar pemahaman mereka. Kekaisaran federal adalah kerajaan terkuat di alam semesta. Ia tidak ada duanya, dan ia mengendalikan sembilan galaksi besar dan planet yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh kerajaan federal terdiri dari 276 negara, dipimpin oleh enam negara teratas. Setiap presiden federal dipilih dari enam negara. Adapun presiden negara lain, mereka hanya bisa menjadi anggota biasa kerajaan federal. Mereka sama terkejutnya dengan kerajaan federal. Ini karena seluruh kerajaan federal, termasuk beberapa kota kecil di galaksi terpencil, semuanya telah hadir di dunia ini di hadapan mereka. Meskipun itu seekor anjing, tidak ada yang hilang. Untuk bisa melakukan hal seperti itu, dia pastilah dewa, bukan? Selain penjelasan tersebut, mereka khawatir penjelasan lain tidak akan memuaskan mereka. Mereka tidak tahu bahwa jaringan federal telah lama mengalami keributan. Beberapa orang bahkan telah meninggalkan dunia yang mereka kenal dan menginjakan kaki di sudut dunia Senluo. Mereka melihat segala macam hal ajaib. Tentu saja, sudah ada korban jiwa. Yang mulia, jika mereka adalah dewa, lalu situasi seperti apa yang akan kita hadapi setelah kita menembakkan rudal ke arah mereka? Seorang anggota parlemen mengangkat tangannya. Dia juga presiden sebuah negara kecil di antara 276 negara di kerajaan federal. Ruang konferensi yang luas segera menjadi sunyi. Di luar, Huayu, yang hendak bergerak, dihentikan oleh Zhao Lei. Masalah ini sangat aneh. Menurutku kita harus menunggu sampai kita bertemu kakak senior dan biarkan dia memutuskan. Kita sebaiknya tidak mengambil tindakan sendiri. Kata Zhao Lei. Itu bagus juga. Huayu sedikit mengangguk. Sebenarnya, dia ingin mengambil tindakan secara langsung, tetapi demi Zhao Lei, dia menahannya. Semua orang bergerak dan sekali lagi terbang ke arah pavilion bintang kuno. Dalam sekejap mata, mereka menghilang di depan pesawat. Di layar, Zhao Lei dan yang lainnya tidak berbeda dengan berteleportasi di tempat. Di ruang konferensi. Mereka sudah pergi. Cepat, perlambat adegan 300 kali. Saya ingin tahu bagaimana mereka pergi. Adegan itu diperlambat 300 kali. Di layar, Zhao Lei dan yang lainnya masih menghilang dengan suara mendesing. Perlambat 600 kali. Semua orang masih tidak bisa melihat bagaimana Zhao Lei dan yang lainnya pergi. 1000 kali, 2000 kali, hingga adegan itu diperlambat 3000 kali. Mereka sedikit bisa melihat pergerakan Zhao Lei dan yang lainnya. Tuhan, dia benar-benar seorang dewa. Bahkan pesawat luar angkasa tercepat di kerajaan federal kita tidak dapat mencapai kecepatan seperti itu. Pavilion Bintang Kuno Zhao Lei dan kawan-kawan tidak menemui hambatan apapun karena Ningki telah sepenuhnya membuka formasi. Siapapun yang ingin memasuki pavilion sistem bintang kuno dapat masuk sesuka hati. Seseorang datang. Mata lisang bergerak saat dia melihat kekejauhan. Para murid di bawah juga merasakan sesuatu dan menoleh untuk melihat. Kakak senior. Pencari langit Beisuan. Begitu Zhao Lei, Hua Yu, dan yang lainnya mendarat, mereka segera membungku hormat. Kalian cukup cepat. Ningki tertawa. Hua Yu dan yang lainnya merasa malu. Karena kamu di sini, aku akan mengirimmu ke alam keberuntungan ilahi terlebih dahulu. Ningki tersenyum. Saat dia hendak bergerak, Zhao Lei segera memberitahunya apa yang dia lihat dan dengar. Ningki berhenti dan melihat ke arah yang ditunjukkan Zhao Lei. Tatapannya menembus lapisan kehampaan dan melihat pemandangan yang jaraknya puluhan ribu mil. Kakak senior, menurutmu apa yang sedang terjadi? Zhao Lei berkata dengan ekspresi aneh. Setelah beberapa saat, Ningki mengalihkan pandangannya dan tersenyum. Semua dunia sedang mengalami perubahan. Apa yang anda lihat sebelumnya seharusnya menjadi salah satu perubahannya. Hanya saja ini sedikit lebih lembut dari yang saya kira. Semua orang tidak begitu mengerti apa yang telah terjadi. Ekspresi Li Sang menjadi lebih serius. Kamu akan mengetahuinya di masa depan. Apakah kamu tidak ingin pergi ke alam keberuntungan ilahi? Pergi sekarang. Ningki tersenyum dan dengan lembut melambaikan tangannya, membawa Li Sang dan yang lainnya ke alam keberuntungan ilahi. Selanjutnya, dia masih berada di pavilion sistem bintang kuno. Dia hanya akan menggunakan matanya untuk mengamati situasi kerajaan federal ketika dia sedang beristirahat. Sejumlah murid dikirim ke alam keberuntungan ilahi olehnya. Sebulan kemudian, seluruh pavilion sistem bintang kuno tampak kosong. Ningki mengaktifkan kembali formasi dan berjalan ke arah kerajaan federal. Adapun murid-murid yang belum kembali, hanya bisa dikatakan bahwa nasib mereka belum tiba. Berdiri dalam kehampaan, sosok Ningki tidak akan ditangkap oleh peralatan apapun. Di bawah pengamatannya, seluruh kerajaan federal ada di matanya. Wilayah kekaisaran federal begitu luas sehingga meskipun Ningki masih menjadi kaisar agung, dia tidak akan bisa melintasinya dalam waktu singkat. Dengan wilayah yang begitu luas, Ningki bisa saja memindahkannya dari tempat asalnya ke alam Senluo. Namun, hal itu pasti tidak akan dilakukan secara diam-diam sehingga bahkan dia, yang berada di pavilion sistem bintang kuno, tidak menyadarinya. Apa artinya bisa bersembunyi dari para dewa? Aku ingat, dulu ada kota besar di sini. Hmm, pergi ke sana. Tatapan Ningki menyapu ke kejauhan, dan sedikit kejutan muncul di matanya. Jika kerajaan federal ini tidak mencakup kota besar aslinya, apakah itu berarti wilayah alam Senluo telah bertambah tanpa alasan? Bagaimana kerajaan sebesar itu bisa muncul begitu saja? Apakah ini bencana besar? Mungkinkah suatu hari, alam keberuntungan ilahi juga akan seperti ini dan muncul di alam Senluo tanpa alasan? Ini bisa diterima. Dalam situasi tidak ada korban jiwa, terjadi perpaduan besar dunia. Ningki tersenyum dengan ekspresi yang sedikit aneh. Hmm. Telinga Ningki bergerak sedikit, dan dia melihat ke suatu arah. Di depan gedung federal, beberapa pembudidaya langkah ketiga berdiri di kehampaan dan memandang dengan dingin ke arah sekelompok manusia di depan mereka yang seperti semut. Bahkan di hadapan meriam yang tak terhitung jumlahnya, para pembudidaya langkah ketiga ini tidak takut. Kalian sekelompok semut, entah kenapa, kalian tiba-tiba muncul di wilayah kami. Awalnya, kami akan memusnahkan kalian semua. Namun, melihat cara hidup kalian di sini agak berbeda dari kami, kami memutuskan untuk mengampuni kalian. Hidup. Salah satu kultifator Daoku Eraying Rilem berkata dengan bangga. Adegan pidatonya telah disiarkan langsung di jaringan kerajaan federal. Setelah lebih dari sebulan adaptasi, banyak netizen yang sebenarnya sudah menebak-nebak di mana mereka muncul dan juga mengetahui identitas orang yang berbicara. Namun, justru karena mereka mengetahui hal ini maka mereka merasa putus asa. Seberapa kuatkah para penggarap? Beberapa hari yang lalu, seseorang baru saja menyiarkan seekor kura-kura besar seukuran gunung yang dibelah menjadi dua oleh seorang pembudidaya. Monster itu, yang bahkan mungkin tidak bisa dibunuh dengan bom nuklir, telah mati dengan mudah di tangan seorang kultifator. 4.016 Di Forum Federal Saya pikir kerajaan federal harus bekerja sama dengan para pembudidaya atau langsung menyerah kepada mereka untuk mendapatkan metode budidaya. Teknologi tidak lagi dapat membantu kita berkembang. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Beberapa waktu yang lalu, saya melihat seorang kultifator membantai sebuah kota kecil dengan mata kepala sendiri. Semua orang di dalamnya mati. Tidak ada hukum di dunia kultifator. Saya khawatir seluruh sistem hukum kerajaan federal akan runtuh. Para penggarap ini datang dengan niat buruk. Mereka tidak mungkin berpikir untuk memperbudak seluruh kerajaan federal, bukan. Postingan yang tak terhitung jumlahnya sedang disegarkan. Semua orang menonton siaran langsung dan mengutarakan pendapat mereka di forum. Hampir 99 persen orang tidak optimis dengan situasi saat ini, namun ada juga sejumlah kecil orang yang secara khusus berharap agar para petani akan mengambil alih kerajaan federal. Karena hanya dengan cara inilah mereka memiliki kesempatan untuk bertransformasi dari semut di dasar piramida menjadi pembudidaya. Di depan gedung federal. Presiden kerajaan federal telah berkomunikasi dengan tiga penggarap di depannya selama lebih dari 10 menit. Sebagai orang biasa, meski presiden dilindungi banyak pengawal, namun sekujur tubuhnya masih berlumuran keringat dingin. Hal-hal seperti aura tidak dapat diblokir sama sekali. Bagi manusia, para penggarap Daokue Rai Ing Rilem seperti gunung yang tidak dapat diatasi. Jika itu orang lain, mereka mungkin tidak akan dapat berbicara dengan lancar sekarang karena aura yang dipadatkan oleh tiga gunung telah terkondensasi. Kalian bertiga, saya benar-benar tidak tahu bagaimana kita muncul di sini. Kata presiden kerajaan federal sambil menyeka keringatnya. Wilayah seluas itu muncul begitu saja. Apakah kamu pikir aku akan mempercayai kata-katamu? Karena kamu tidak mau memberitahuku, maka aku hanya bisa mencari jiwamu sendiri. Salah satu pembudidaya mencibir dan mengulurkan tangan untuk mengambil kekosongan. Presiden kerajaan federal segera merasa tubuhnya tidak terkendali dan langsung ditangkap di depannya. Para pengawal yang bertugas melindungi presiden tercengang. Pasukan di sekitarnya segera mengarahkan senjatanya ke arah mereka bertiga, namun mereka tidak berani menyerang. Orang-orang yang telah menonton siaran langsung dengan cermat semuanya menghirup udara dingin di dalam hati mereka. Para pembudidaya ini memang tidak masuk akal. Bahkan saat menghadapi presiden, mereka tetap menyerang begitu saja. Mungkinkah hari ini, presiden kerajaan federal akan menjadi presiden pertama dalam sejarah kerajaan yang dibunuh oleh kekuatan supernatural? Kalian harus lebih sopan. Jangan mencari jiwaku dengan mudah. Sosok Ningki bergerak dan muncul di depan ketiga pembudidaya. Dia dengan santai menyelamatkan presiden federasi dari tangan salah satu penggarap dan perlahan-lahan terbang kembali ke posisi semula. Dia memandang Ningki, kultifator yang baru saja muncul, dengan kaget. Orang-orang kekaisaran yang menonton siaran langsung melebarkan mata mereka. Yang lainnya. Tapi, kultifator ini sepertinya lebih ramah. Siapa kamu? Apakah perubahan tempat ini ada hubungannya dengan Anda? Kultifator yang tekniknya dipatahkan oleh Ningki sedikit mengernyit sambil menatap dingin ke arah Ningki. Sebaliknya, dua petani lainnya kebingungan. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Kamu hanya perlu tahu bahwa mulai sekarang, tempat ini milik pavilion bintang kuno. Ningki terkekeh. Pavilion bintang kuno. Mereka bertiga kaget saat mendengar nama tersebut. Segera setelah itu, mereka merasakan jejak aura yang tidak jelas dan menakutkan di tubuh Ningki yang tak terbatas seperti jurang maut. Jadi itu senior dari pavilion sistem bintang kuno. Kami bertiga telah menyinggung perasaanmu. Mohon maafkan kami. Mereka bertiga buru-buru menangkupkan tinju untuk memberi salam, ekspresi mereka sehormat mungkin. Melihat pemandangan ini, warga kekaisaran tercengang. Dia benar-benar jagoan di antara para kultifator. Dia tampaknya memiliki niat baik terhadap kerajaan federal kita. Ini adalah kesempatan. Kamu bisa pergi sekarang. Ningki tersenyum. Ya, senior. Mereka bertiga buru-buru mengangguk. Kami tidak akan pernah menginjakan kaki di tempat ini lagi di masa depan. Yakinlah, senior. Kemunculan tempat ini disebabkan oleh semacam perubahan yang terjadi di alam semesta. Di masa depan, situasi seperti ini akan semakin sering terjadi. Jika kamu datang untuk menerima murid, aku tidak akan menang. Saya tidak akan menghentikan Anda, tetapi jangan gunakan metode kultifator pada mereka. Mereka hanyalah manusia biasa yang tidak mengetahui cara berkultifasi. Ningki tersenyum. Kami mengerti, senior. Jejak raguan muncul di mata mereka bertiga, tapi mereka masih mengangguk. Dengan persetujuan Ningki, mereka bertiga terbang menjauh dari tempat ini. Percakapan antara Ningki dan mereka bertiga tidak disembunyikan dan juga disiarkan langsung. Warga dan petinggi kekaisaran sampai pada kesimpulan yang mengejutkan dari beberapa kata ini. Segudang dunia. Mereka dapat sepenuhnya memahami istilah ini. Jika mereka memahaminya dengan benar, ini berarti dunia tempat mereka berada seharusnya hanyalah salah satu dari mereka. Di masa depan, situasi seperti ini akan semakin sering terjadi. Dengan kata lain, itu berarti akan ada negara-negara yang mengalami situasi yang sama muncul di sini tanpa alasan. Senior, presiden federal meniru cara ketiga petani itu menyapa Ningki dan mengumpulkan keberanian untuk menyambutnya. Dia samar-samar merasa bahwa kultifator di depannya ini adalah tipe orang yang bisa berkomunikasi. Dia tidak akan secara acak mengangkat orang ke udara. Tunggu sebentar, masih ada sedikit masalah. Aku akan bicara denganmu setelah aku mengatasinya. Anda hanya perlu tahu bahwa masalah ini bukannya tanpa harapan bagi Anda. Sebaliknya, ini adalah kesempatan langka. Ningki tersenyum pada pihak lain. Ratusan miliar warga kerajaan federal pada dasarnya sedang menonton siaran langsung saat ini. Ketika mereka melihat senyuman di wajah Ningki dan mendengar apa yang dia katakan, banyak orang yang secara samar-samar menebak arti di baliknya, dan wajah mereka segera menunjukkan ekspresi terkejut. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya terbang melintasi langit menuju tempat itu. Perubahan telah terjadi satu bulan yang lalu. Setelah satu bulan persiapan, sejumlah besar petani tertarik ke tempat itu. Selain penggarap lepas, jumlah penggarap dari berbagai sekte juga cukup banyak. Mereka di sini lagi, begitu banyak kultifator. Saya pikir hanya satu kultifator yang mampu menghancurkan kerajaan federal kita. Sekarang jumlahnya ratusan. Aku ingin tahu seperti apa sifat para kultifator ini. Jika mereka mirip dengan yang tadi, mungkin itu hal yang baik, saat kerumunan melihat ratusan sosok berdiri di langit melalui siaran langsung, sebuah suara langsung menelepon ke seluruh Thailand. Alam semesta terus menyatu. Jika Anda melihat fenomena aneh, tidak perlu panik. Tidak perlu bereaksi terlalu intens. Jangan memulai pembantaian tanpa izin. Jika tidak, dimanapun Anda berada, saya akan langsung menekan dan membunuh Anda. Itu adalah kalimat sederhana yang sepertinya tidak memiliki aura duniawi, namun sampai ke telinga setiap penggarap di Thailand. Bahkan para kultifator yang berada dalam pengasingan dan dikelilingi oleh mantra pembatas pun terbangun oleh suara ini. Seperti Kaisar Agung Gua Angin Hitam, berbagai pembudidaya tingkat Kaisar Agung di negeri Thaili, setelah mendengar kalimat ini, semua berjalan keluar dari gerbang gunung satu demi satu dan menatap ke langit dengan ekspresi terkejut. 4.017 Pada hari munculnya kekaisaran federal, ada empat atau lima perubahan serupa di tempat lain di tanah Thaili. Sudah ada pembunuhan yang terjadi, tetapi setelah mendengar kata-kata Ningki, pembunuhan itu segera berhenti. Semua pembudidaya mundur dan tidak berani membunuh lagi. Dunia bergabung. Jadi, orang-orang dan benda-benda yang muncul entah dari mana ini seharusnya berasal dari dunia kecil lainnya. Karena penggabungan tersebut, mereka tiba-tiba muncul di dunia Senluo. Kata-kata Ningki tidak hanya menghentikan mereka dari pembunuhan, tetapi juga membuat mereka mengerti mengapa segala sesuatu terjadi di depan mata mereka. Kali ini, tidak hanya keberadaan seperti kekaisaran federal yang panik karena mereka tiba-tiba meninggalkan tempat tinggal mereka, bahkan para penggarap dunia Senluo pun mulai panik. Pemandangan seperti apa yang akan terjadi jika seluruh langit dan 10 ribu dunia menyatu. Masalah apa yang akan ditimbulkannya? Akankah dunia Senluo menyebabkan energi spiritual langit dan bumi lenyap karena hal ini? Ini semua terkait dengan kepentingan nyata para penggarap. Bagi mereka, ini kemungkinan besar merupakan bencana besar. Gedung federal. Di ruang konferensi. Menghadapi ratusan anggota parlemen dari berbagai negara, Ningki dengan tenang menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Beberapa orang berkeringat deras dan mencatat tanpa melewatkan satu katapun. Dua jam kemudian, Ningki tiba-tiba berdiri. Tanpa menunggu presiden federal berbicara, sosoknya sudah menghilang di depan mata semua orang. Yang mulia, apa yang dikatakan kultifator ini sangat membantu kami. Pada saat yang sama, ada profesional yang telah mengirimkan berita. Kata-kata kultifator itu telah menyebar ke seluruh kerajaan federal dalam sekejap. Kami punya alasan untuk percaya bahwa perkataannya akan menyebar lebih jauh. Dalam waktu singkat, kerajaan federal seharusnya tidak berada dalam bahaya seperti sebelumnya. Yang paling penting sekarang adalah berkultifasi. Tidak peduli metode apa yang kita gunakan, baik itu magang atau perdagangan, kita harus membiarkan orang-orang di kerajaan federal memiliki kemampuan sebagai kultifator sehingga kita dapat berdiri kokoh di dunia yang berbahaya ini di masa depan. Kalau begitu, mari kita hubungi dulu para pembudidaya di sekitarnya. Presiden federal tidak lagi memiliki ketenangan dan ketegasan seperti sebelumnya. Pasalnya, setiap keputusan yang diambilnya saat ini berkaitan dengan kehidupan dan masa depan ratusan miliar orang. Saya harap kita bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dengan begitu, setidaknya di bawah peringatan petani itu, kita bisa berdagang dengan para petani ini dengan kedudukan yang sedikit lebih setara. Sudah diputuskan kalau begitu. Oh benar, penggarap itu baru saja mengatakan bahwa tempat ini milik pavilion bintang kuno. Siapa yang bisa memikirkan cara untuk mencari semua informasi tentang pavilion bintang kuno? Mungkin kita sudah memiliki pendukung yang cukup kuat. Presiden federasi tiba-tiba teringat akan hal ini, dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Setelah Ningki meninggalkan kekaisaran federal, dia tidak kembali ke alam penciptaan ilahi. Sebaliknya, dia kembali ke pavilion bintang kuno. Dia percaya bahwa pergerakannya selama sebulan terakhir seharusnya diketahui oleh Dewan Suci. Tahap selanjutnya adalah tahap negosiasi. Saat Ningki sedang menunggu di pavilion bintang kuno, terjadi perubahan besar di parlemen kegelapan. Para kultifator gelap yang tidak berani berjalan secara terbuka di dunia Senluo meninggalkan tempat asalnya satu per satu. Saya tidak pernah mengira parlemen kegelapan akan mengalami hari seperti itu. Roh Sejati membawa para penggarap distrik kelima untuk berdiri di tanah dunia Dewa Luo dan menghela nafas. Tuan Roh Sejati, ku dengar Dewan Orang Suci tertinggi berkompromi dengan penasihat Sky Ridge. Sepertinya kekuatan penasihat Sky Ridge juga berada pada langkah ketujuh yang legendaris. Jangan tanya padaku, aku tidak akan tahu meskipun kamu bertanya padaku. Ini juga merupakan kejutan yang menyenangkan bagiku. Roh Sejati tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, aku tidak terbiasa dengan pembubaran Dewan Kegelapan yang tiba-tiba. Menurutmu kemana kita bisa pergi? Saya mendengar bahwa Beisuan ada di paviliun bintang kuno. Mata Roh Sejati berbinar, Ningki adalah Sekretaris Jenderal Parlemen Kegelapan di alam penciptaan ilahi. Dia juga berasal dari distrik kelima. Jika mereka tidak pergi ke Parlemen Kegelapan sekarang, kapan mereka akan melapor padanya? Meskipun mereka tidak yakin apakah Ningki ada di paviliun bintang kuno, mereka hanya memiliki sedikit petunjuk ini. Oleh karena itu, di bawah bimbingan Roh Sejati, semua orang terbang ke arah paviliun bintang kuno. Apa yang kalian pikirkan? Raja Kilin mengalihkan pandangannya dari bola kristal. Di kursi penasihat Naga Putih, ada lelaki tua berjubah abu-abu. Apakah dia benar-benar punya metode seperti itu? Dia dapat membawa orang ke alam penciptaan ilahi. Raja Phoenix tidak mengerti. Mereka semua adalah yang mulia dan memiliki pemahaman mendalam tentang metode yang mulia. Belum lagi membawa orang ke alam penciptaan ilahi, bahkan jika mereka pergi sendiri, mereka tidak akan bisa melewati bagian itu. Menurutku itu palsu. Dia pasti sedang memancing kita. Abaikan dia. Anggota Dewan Titan menggelengkan kepalanya. Beberapa anggota Dewan lainnya setuju, namun kebanyakan dari mereka tidak mengatakan apapun. Tatapan Raja Kilin akhirnya tertuju pada lelaki tua berjubah abu-abu itu. Tong Tian, bagaimana menurutmu? Itu benar. Tong Tian berkata dengan lemah. Bagaimana mungkin itu benar? Anda juga seorang yang mulia. Anda harus mengetahui metode kami. Anggota Dewan Titan dengan dingin menatap Tong Tian. Jangan hanya mengatakan apapun yang kamu mau. Kamu ingin bertarung denganku. Tong Tian memandang penasihat Titan dengan sudut mulut sedikit terangkat. Tidak ada kemarahan di matanya, tapi semangat juangnya meluap. Melihat itu, Raja Kilin langsung berkata, ada yang belum bisa dipastikan. Jangan bertengkar dulu. Daripada menebak-nebak, kenapa kita tidak mengirimkan avatar kita untuk bertanya dulu? Jika dia benar-benar punya metode seperti itu, maka kita harus mengubah rencana kita di masa depan. He he, avatarku sudah dalam perjalanan. Dia akan segera tiba di pavilion bintang kuno. Anggota Dewan Titan tersenyum tipis. Semua orang sedikit terkejut dan ekspresi mereka tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Jangan memprovokasi dia, kata Raja Kilin. Saya punya cara saya sendiri dalam melakukan sesuatu. Anggota Dewan Titan tersenyum acuh tak acuh. Ketika Zen Ling dan yang lainnya telah melihat pavilion bintang kuno, sebuah kaki raksasa tiba-tiba turun dari langit dan langsung menghancurkan mantra pembatas di pavilion bintang kuno. Dengan suara keras, ia mendarat di pegunungan. Dalam sekejap, bumi berguncang dan seluruh pegunungan terus runtuh. Apa yang sedang terjadi? Seseorang menyerang pavilion bintang kuno. Tidak hanya Zen Ling dan yang lainnya terkejut, bahkan Kaisar Agung dari berbagai kekuatan yang bergegas ke Kekaisaran Federal untuk mengamati karena gerakan Ningki pun tertarik dengan kaki ini. Satu demi satu sosok muncul di kehampaan dalam sekejap. Itu Titan. Sepertinya dia adalah Kaisar Agung, dan dia setidaknya berada di peringkat 4 atau lebih. Tidak, aura ini lebih dari peringkat 4. Saya pernah ke tanah kuno sebelumnya. Bahkan Kaisar Agung peringkat 8 tidak memiliki aura seperti ini. Mungkinkah itu Kaisar Agung peringkat 9? Mengapa dia datang ke pavilion bintang kuno? Di bawah tatapan kaget semua orang, kaki raksasa lainnya turun lagi. Namun, kali ini, dia melangkah ke udara dan mendapati bahwa sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat mendarat. 4.018 Mengaum Raungan marah datang dari awan. Semua orang menduga bahwa raksasa itulah yang mengaum. Tapi betapapun dia meraum, kakinya yang lain tidak bisa mendarat. Dewan suci tertinggi mengirimkan sampah sepertimu untuk bernegosiasi denganku. Sebuah suara yang sangat familiar bagi Zen Ling dan yang lainnya bergema di seluruh dunia. Dengan kata-kata ini, emosi raksasa itu tampaknya telah tenang, tetapi segera setelah itu, ia melawan dengan lebih ganas. Itu suara Beiksuan. Ekspresi Zen Ling dan yang lainnya menjadi sangat aneh. Kultifator klan Titan ini sebenarnya dikirim oleh Dewan Suci untuk bernegosiasi dengannya. Bernegosiasi tentang apa? Sejak kapan sosok di hati mereka memiliki kualifikasi untuk bernegosiasi dengan Dewan Suci tertinggi? Ning Beiksuan, jangan terlalu bangga. Ini hanya avatarku. Jika bukan karena tubuh asliku tidak bisa datang karena beberapa hal, bagaimana kamu bisa menghentikanku sekarang? Avatar. Titan ini hanya avatar. Ekspresi Master Gua Angin Hitam menjadi sangat ketakutan. Jika ahli yang diduga sebagai kaisar transformasi ke-9 ini hanyalah tiruan, seberapa kuat tubuh aslinya? Mungkinkah? Mungkin untuk menjawab tebakan mereka, raksasa di depan mereka sekali lagi mengejek dengan dingin. Sebagai anggota Dewan Orang Suci tertinggi, bukankah seharusnya kamu memperlakukanku dengan hormat karena aku secara pribadi datang ke sini untuk bernegosiasi denganmu? Perwakilan. Itu benar-benar mewakili. Kultifator Titan ini benar-benar merupakan avatar perwakilan. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya menatap pemandangan ini dengan kaget. Tuan Zen Ling, saya tidak menyangka dia akan mengirim avatar perwakilan untuk bernegosiasi. Mungkinkah kekuatannya? Jangan menebak-nebak. Ekspresi Zen Ling menjadi serius. Mari kita amati situasinya dulu. Mungkin akan ada pertempuran hari ini. Kita tidak bisa berdiri terlalu dekat dengan pertempuran tingkat ini kalau-kalau kita terluka. Iya. Saat Anda tiba, Anda ingin menghancurkan sekte tersebut? Apakah ini ketulusan Anda? Aku terlalu malas untuk membunuh avatar-mu. Enyahlah dan biarkan seseorang yang lebih tulus datang. Saya hanya akan menunggu di sini selama tiga hari. Setelah tiga hari, saat kita bertemu lagi, kamu yang mati atau aku yang mati? Dia benar-benar menyuruh perwakilan Dewan Suci Tertinggi untuk enyahlah. Kaisar Agung yang menebak siapa yang bertanggung jawab atas pavilion bintang kuno tidak bisa menahan gemetar. Tidak perlu menebak-nebak lagi. Sesosok muncul di benak mereka. Belakangan ini, angka itu sudah lama diketahui semua orang. Apa yang terjadi di reruntuhan pemakaman tidak bisa ditutup-tutupi sama sekali. Ini adalah kultifator langkah ketujuh tingkat lanjut. Hanya pada langkah ketujuh, majelis orang suci tertinggi dapat memperlakukannya setara dan mengirimkan perwakilan untuk bernegosiasi dengannya. Raksasa itu terdiam. Setelah sekitar lima atau enam napas waktu, sosoknya tiba-tiba berubah. Berubah menjadi sosok yang ukurannya hampir sama dengan orang normal, diam-diam berdiri di kehampaan. Tidak ada orang lain yang bebas. Saya sudah cukup menunjukkan ketulusan. Ayo kita bicara. Masuk. Anda. Jika kamu tidak ingin pergi, pergilah. Baiklah. Saya pergi. Anggota Dewan Titan mencibir dan menekan rasa malu di hatinya. Dia mendarat di gunung dan berjalan menuju pavilion bintang kuno. Jika bukan karena tekanan dari Raja Kilin dan yang lainnya, dia tidak perlu berpura-pura beradab. Kelompok orang itu terlalu pengecut. Jika mereka turun pada saat yang sama, bagaimana dia bisa menghentikan mereka? Bagaimana mungkin dia bisa memblokirnya? Tuan Zen Ling, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ayo masuk dan melihat. Zen Ling merenung sejenak sebelum mengambil keputusan dengan tegas. Dia memimpin semua orang menuju pavilion bintang kuno. Selama periode waktu ini, Majelis Suci Tertinggi telah berdamai dengan Majelis Kegelapan, sehingga mereka dapat melakukan perjalanan dengan bebas di alam Dewa Luo. Kemudian Majelis Orang Suci Tertinggi mengirim seseorang untuk berdiskusi dengan Ningki tentang perubahan alam Dewa Luo dalam waktu singkat. Semua ini menyebabkan hati Zen Ling merasa tidak enak, dan hanya anak kecil yang pernah dianggap sebagai keturunan langsung dari generasi muda itu yang mampu menjawab pertanyaannya. Siapa mereka? Hampir semua penguasa gua dari 13 gua telah tiba. Mereka memandang Zen Ling dan teman-temannya dengan sedikit keraguan di mata mereka. Wajah-wajah yang tidak dikenal. Dan mereka bahkan berani menuju pavilion bintang kuno. Apakah mereka tidak takut mengganggu kedua kultifator langkah ketiga itu? Semuanya, haruskah kita pergi dan melihat-lihat juga? Jika mereka berani pergi, bisakah kita ikut juga? Saya menyarankan Anda untuk tidak mengadili kematian. Tiba-tiba, tiga sosok muncul di depan berbagai Caffmasters. Pemimpin gua dari Gua Angin Hitam memandang mereka bertiga dan mencibir. Kaisar Agung Yue, Kaisar Agung Feng, Kaisar Agung Wei, angin apa yang membawa kalian bertiga ke sini? Kaisar Agung Yue, yang memiliki kepala sebesar ember tetapi tubuh sekecil anak kecil, tertawa aneh. Kita bisa pergi kemanapun kita mau. Kenapa kamu peduli? Ada beberapa perubahan tak diketahui yang terjadi di pavilion bintang kuno. Kalian semua tunggu di sini dan jangan ganggu mereka. Kaisar Agung Feng berkata dengan dingin. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke pavilion bintang kuno dengan ekspresi yang rumit. Para murid dari empat keluarga besar selalu berkultifasi di pavilion bintang kuno. Mereka tidak menyembunyikan banyak hal tentang perubahan di pavilion bintang kuno, jadi mereka mengetahuinya. Namun, mereka masih belum yakin akan hal itu. Mereka bertiga telah mencoba menggunakan live lanterns mereka untuk menemukan murid-murid yang menghilang, tetapi mereka tidak dapat menentukan lokasi mereka. Inilah sebabnya mereka memutuskan untuk pergi sendiri dan melihat apakah informasi yang dikirim oleh murid-murid itu benar atau salah. Beberapa saat yang lalu, mereka secara pribadi melihat avatar dari anggota Dewan Dewan Suci Tertinggi datang untuk berdiskusi dengan orang itu. Hal ini menghilangkan sebagian besar keraguan di hati mereka. Mungkin keberadaan yang bisa membuat Dewan Suci Tertinggi ingin berdiskusi memang mempunyai metode yang misterius. Tapi seseorang baru saja masuk. Tingkat kultivasi mereka tidak perlu dikhawatirkan. Saya hanya mengingatkan Anda karena kita semua adalah Kaisar Agung Negeri Thaili. Jika Anda bersikeras untuk pergi, silakan melakukannya. Kaisar Agung Feng berkata dengan tenang. Kaisar Agung Yue dan Kaisar Agung Wei juga tersenyum. Mereka tampaknya tidak peduli dengan tindakan mereka, yang membuat para penguasa gua merasa tidak yakin. Oke, aku akan mempercayaimu sekali ini. Jarang sekali kultivator langkah ketujuh muncul. Jika kita kehilangan kesempatan langkah ini, aku khawatir kita tidak akan memiliki kesempatan kedua dalam hidup ini. Kata Master Gua dari Gua Angin Hitam. Tepat pada saat ini, sebuah suara meledak di telinga semua orang. Senyuman di wajah Kaisar Agung Yue membeku dan dia tanpa sadar melihat ke arah paviliun bintang kuno. Kalian juga mendengarnya. Pemimpin Gua dari Gua Angin Hitam sangat gembira. Semua orang menganggup dengan ekspresi aneh. Sejak senior mengundang kita, tunggu apa lagi? Ayo pergi. Pemimpin Gua dari Gua Angin Hitam memimpin dan terbang menuju paviliun bintang kuno. Kaisar Agung Feng dan yang lainnya segera mengikuti. Mereka tidak mau ketinggalan. Masih mencari, sistem pembunuh naga terkuat, gratis. Baidu langsung mencari. Paviliun membaca cepat. 4.019 Di paviliun bintang kuno, raksasa kecil berdiri di depan Ningki. Itu adalah avatar dari anggota Dewan Titan dari Dewan Suci-Suci. Aku di sini hari ini. Anggota Dewan Titan berkata perlahan. Jangan bicara dulu. Ningki melambaikan tangannya dan melihat kekejauhan dengan senyuman di wajahnya. Anda. Anggota Dewan Titan sedikit mengernyit. Identitas macam apa yang dia miliki. Bahkan jika Ningki berada di langkah ketujuh, dia masih junior dan senior. Bagaimana Ningki bisa begitu acuh tak acuh? Ini sengaja mempermalukannya. Aku di sini hari ini. Sudah kubilang jangan bicara dulu. Apa kamu tidak mengerti? Jika Anda tidak mengerti, enyahlah. Carilah seseorang yang mengerti untuk berbicara dengan saya. Ningki mendengus dingin. Zenling dan yang lainnya baru saja memasuki paviliun bintang kuno ketika mereka mendengar Ningki memarahi anggota Dewan Titan. Ekspresi mereka tiba-tiba menjadi sangat aneh. Tuan Zenling. Ningki menangkupkan tangannya dan tersenyum pada Zenling di kejauhan. Beik Suan, aku tidak mengganggumu, kan? Zenling tersenyum canggung. Dia melihat mata anggota Dewan Titan dipenuhi dengan niat membunuh seolah dia ingin mencabik-cabiknya dengan tatapannya. Benar-benar menakutkan. Tidak, ini masalah besar karena kamu ada di sini. Yang lainnya adalah hal sepele. Ningki tersenyum. Setelah berbasa-basi, Kaisar Agung Feng dan yang lainnya memasuki paviliun. Ningki meminta mereka menunggu di samping, dan anggota Dewan Titan akhirnya menjadi tidak sabar. Saya di sini kali ini untuk berdiskusi dengan Anda tentang bergabung dengan Dewan Suci-Suci kami. Anggota Dewan Titan berkata dengan suara yang dalam. Yang lain kaget saat mendengar itu. Master Gua Angin Hitam bahkan lebih terkejut karena dia pernah bertemu Ningki sebelumnya. Pada saat itu, Wakil Kepala Gua-Gua Angin Hitam adalah murid dari Sekte Gajah Bulan. Dia diintimidasi oleh Ningki, jadi dia kembali untuk meminta bantuan. Namun, dia lebih bijaksana dan tidak memilih untuk menyinggung Ningki. Namun, ketika dia melihat Ningki adalah kultifator langkah ketujuh yang baru, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat menarik. Tidak perlu bergabung dengan Dewan Suci-Suci. Dewan Suci-Suci telah melihat perubahan di berbagai alam. Cepat atau lambat, wilayah ilahi penciptaan akan bergabung dengan alam luo ilahi. Pada saat itu, aku bertanya-tanya apakah langkah ketujuh kultifator sepertimu akan mampu menghentikan empat raja ilahi di wilayah ilahi penciptaan dan Dewa Tertinggi yang tak terhitung jumlahnya di bawah mereka. Ningki tersenyum. Ekspresi perwakilan Titan berubah lagi dan lagi. Dia merendahkan suaranya dan berkata, kami sudah tahu bahwa Anda memiliki sarana untuk membawa orang ke alam penciptaan ilahi. Kami ingin bekerja sama dengan Anda. Membawa seseorang ke dalam Fortune Divine Domain. Permaisuri Agung Feng dan yang lainnya saling memandang, dan mereka tidak berani mengungkapkan keterkejutan di wajah mereka. Mereka akhirnya memastikan bahwa informasi yang dikirim kembali oleh para murid klan mereka itu benar. Zenling dan yang lainnya sudah mengetahui bahwa Ningki dapat memasuki domen ilahi penciptaan, tetapi mereka terkejut setelah mendengar kata-kata Senator Titan. Mungkinkah Ningki bisa membawa orang lain ke dalam domen ilahi penciptaan? Kerja sama baik-baik saja. Namun, saya ingin tahu persis apa yang disibukkan oleh Dewan Suci-Suci Anda selama ini. Ningki tersenyum. Jika saya puas dengan jawaban Anda, saya mungkin bisa memberi Anda beberapa tempat. Inikah ketulusanmu? Perwakilan Titan sangat marah. Beberapa tempat, Anda telah membawa semua murid pavilion bintang kuno ke alam dewa penciptaan. Majelis Suci kami bekerja sama dengan Anda, tetapi berapa banyak tempat yang Anda berikan kepada kami? Itu benar. Hanya ada beberapa slot, dan mereka tidak bisa menjadi tiruan dari kalian para anggota Dewan. Pikirkan baik-baik sebelum memberitahu saya jika kalian ingin bekerja sama. Saya tidak punya waktu sekarang. Anda duluan. Ningki melambaikan tangannya. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa duduk dan bersantai di dunia Senluo? Apakah Anda tidak takut kami, anggota Dewan akan datang sendiri dan langsung menekan Anda? Saat itu, saya khawatir Anda tidak akan bisa menggunakan trik Anda, bukan? Perwakilan Titan tiba-tiba tersenyum. Pada saat yang sama, wajah Raja Kilin dan anggota Dewan Suci lainnya berubah. Setelah mendengar ancaman dari klon perwakilan Titan, mereka tahu bahwa keadaan tidak berjalan baik. Datanglah sendiri. Ningki tiba-tiba menamparkan wajah perwakilan Titan dan mengirimnya terbang ratusan kaki jauhnya. Datanglah sendiri. Jika ada yang datang, aku akan membunuh satu. Jika dua datang, aku akan membunuh keduanya. Sampah yang tidak bisa melihat situasi dengan jelas tidak punya hak untuk bernegosiasi denganku. Enyahlah. Ah. Perwakilan Titan meraung marah. Dia tidak tahan lagi. Tubuhnya tumbuh ratusan kaki, dan dia melompat dan menginjak Ningki. Zenling, permaisuri Agung Feng, dan yang lainnya merasa merinding saat mereka melihat kaki perwakilan Titan semakin dekat dengan mereka. Namun, mereka tertahan oleh aura dan tidak bisa bergerak. Ini sudah berakhir. Kita seharusnya tidak masuk. Kaisar Agung dipenuhi dengan penyesalan. Beraninya kamu bertindak begitu lancang di depan perwakilan Naga Putih. Ningki mencibir dan menamparnya dengan backhand. Angin dan awan tiba-tiba berubah. Sebuah telapak tangan yang terbuat dari awan dan kabut tiba-tiba muncul di kehampaan dan menamparkan wajah Senator Titan berulang kali. Kaki Senator Titan tidak bisa menyentuh tanah sama sekali. Tubuhnya terus bergerak-gerak di udara karena tamparan itu. Sekali, dua kali, tiga kali. Semua orang terpesona. Mereka tidak tahu berapa kali dia menamparkan perwakilan Titan. Pada akhirnya, mereka mendengar teriakan dan tubuh perwakilan Titan roboh. Udara tiba-tiba menjadi sunyi. Bei, Bei Xuan, pria besar itu. Mati. Zhen Ling tercengang. Ada juga seorang kultifator gelap dari klan Titan di zona 5. Selain itu, dia adalah salah satu pembantu terpercaya True Soul. Ketika dia melihat senior yang sangat kuat dari klan Titan dipukuli sampai mati oleh Ningki, detak jantungnya mencapai batasnya. Dia belum mati. Hanya salah satu klonnya yang mati. Ningki tersenyum dan menatap ke langit. Jika kamu masih ingin bicara, kirim orang normal. Jangan kirim orang bodoh seperti dia untuk mati. Dia kemudian tersenyum pada Zhen Ling. Tuan Zhen Ling, kenapa kalian keluar? Zhen Ling buru-buru menceritakan apa yang terjadi. Kaisar Agung Feng dan yang lainnya memasang ekspresi aneh ketika mereka mendengar bahwa Zhen Ling dan yang lainnya adalah kultifator dari perjanjian kegelapan. Beberapa master gua secara naluriah memandang mereka seolah-olah sedang melihat mangsa. Namun, ketika mereka mendengar bahwa penasihat pencapai langit dari perjanjian kegelapan telah bergabung dengan majelis orang suci tertinggi, rasa dingin mulai menjalar ke punggung mereka. Mereka tidak berani memandang Zhen Ling dan yang lainnya. Mereka yang dapat bergabung dengan dewan orang suci tertinggi setidaknya adalah para kultifator langkah ketujuh. Mereka tidak menyangka akan ada seorang kultifator yang begitu kuat dalam perjanjian kegelapan. Perwakilan Tong Tian, langkah ketujuh. Ningki merenung sejenak dan tiba-tiba melihat ke arah pemimpin gua dari Gua Angin Hitam. Saya ingat Anda, Anda ingin membela Liu Muqing. Junior langsung menjual Liu Muqing saat itu. Apakah senior lupa? Pemimpin gua dari Gua Angin Hitam terkejut. Tentu saja aku ingat. Kalau tidak, kamu akan mati. Ningki tersenyum. Saya menelpon Anda ke sini hari ini untuk memberitahu Anda bahwa akan ada lebih banyak perubahan di tanah Tahili di masa depan. Saya membutuhkan kalian untuk membantu saya menjaga ketertiban. 4020 Menjaga ketertiban Gritirq Feng dan yang lainnya sedikit terkejut. Kemudian, Gritirq Yue, yang kepalanya sebesar gayung tetapi tubuhnya sekecil anak kecil, bertanya dengan hormat dengan suara rendah. Senior, saya ingin tahu perubahan macam apa yang terjadi di banyak sekali dunia di alam semesta. Mungkinkah seluruh dunia segudang akan menyatu, seperti berita dari situs pemakaman. Ekspresi semua orang menjadi sangat serius saat mereka menunggu jawaban Ningki. Kemungkinannya lebih dari 80%. Sekarang, beberapa perubahan mulai muncul secara bertahap. Misalnya, kerajaan federal dan negara-negara yang muncul entah dari mana di Tahili Land adalah manifestasi dari perubahan ini. Ningki tersenyum. Awalnya saya mengira perubahan ini akan lebih ganas dan menimbulkan banyak korban jiwa. Namun kini tampaknya prosesnya agak ringan. Hanya saja setelah muncul perubahan, korban jiwa akibat perselisihan tersebut akan semakin parah. Saat ini, kami membutuhkan Anda, para Tirks of Tahili Land, untuk memikul tanggung jawab ini dan menjaga ketertiban di sini. Ningki tidak ingin dunia abadi menyatu dengan dunia segudang hanya untuk ditindas dan dibantai oleh para penggarap lainnya. Senior, jika ada eksistensi yang lebih kuat dari kita di negeri perubahan. Pencarian Agung Feng ragu-ragu. Jangan khawatir. Jika memang ada keberadaan seperti itu, aku akan menyembunyikannya. Ningki tersenyum. Dia berhenti sejenak. Aku tidak akan membiarkanmu melakukannya dengan sia-sia. Di masa depan, ketika dunia segudang menyatu sepenuhnya dan kekuatan wilayah ilahi penciptaan menyebar ke seluruh dunia, kamu bisa menjadi muridku dan dilindungi olehku. Semua orang sedikit terkejut, lalu mereka sangat gembira. Mereka tidak pernah menyangka akan ada hal sebaik itu hari ini. Mengapa mereka harus menunggu hingga segudang dunia menyatu? Mereka bisa melakukannya sekarang. Salam, Tuan. Master gua angin hitam berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Para pemimpin gua lainnya mengutup dalam hati mereka dan berjuang untuk berlutut juga. Grid-Tirk Feng, Grid-Tirk Yue, dan Grid-Tirk Wei tidak ragu sama sekali. Mereka juga berlutut di tanah dan bersujud. Di mana lagi mereka dapat menemukan kesempatan untuk menjadi murid kultifator langkah ke-7. Bahkan para pemimpin besar transformasi ke-9 mungkin tidak memiliki kesempatan seperti itu. Zen Ling dan yang lainnya tercengang. Dalam sekejap mata, semua Grid-Tirk yang hadir berlutut. Haruskah aku berlutut juga? Zen Ling merenung dan akhirnya tersipu malu. Dia masih tidak bisa melakukan hal memalukan seperti itu. Reaksimu cukup cepat. Ningki melirik Master Gua Angin Hitam sambil tersenyum tipis. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya dan berkata sambil tersenyum tipis, di masa depan, kalian semua akan menjadi murid dalam namaku. Kalian akan diberi peringkat berdasarkan siapa yang berlutut terlebih dahulu. Bukankah itu menjadikanku kakak tertua? Master Gua-Gua Angin Hitam sedikit terkejut. Kemudian, dia menatap semua orang dengan ekspresi senang. Banyak dari mereka yang ingin memukul dada dan menghentakkan kaki. Mereka hanya sedikit lebih lambat, dan Master Gua-Gua Angin Hitam, seekor beruang hitam yang telah berubah menjadi roh, berdiri di atas kepala mereka tanpa alasan. Guru, bagaimana saya bisa menjadi murid batiniah di masa depan? Kaisar Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Semua orang dengan cepat melihat ke arah Ningki. Pertanyaan ini terlalu penting. Ada perbedaan besar antara murid nominal dan murid ruang dalam. Setiap Kaisar Agung di sini memiliki sekelompok besar murid dan cucu. Mereka memiliki pemahaman menyeluruh tentang aspek ini. Mari kita lihat nasibnya. Ningki tersenyum. Beberapa hari kemudian, Kaisar Agung pergi satu demi satu untuk membantu Ningki menjaga ketertiban di Thailand. Jika ada perubahan baru, mereka akan memerintahkan bawahannya untuk mengirimkan pesan. Dalam beberapa hari ini, Ningki juga mengirim Zenling dan yang lainnya ke wilayah surgawi penciptaan. Di bawah bimbingan Ningki, mereka dengan cepat membiasakan diri dengan pengadilan surgawi dan berintegrasi ke dalamnya. Ketika Ningki kembali ke pavilion bintang kuno, sudah ada seorang wanita yang sepertinya sudah menunggu lama. Bagaimana aku harus memanggilmu? Ningki tersenyum tipis. Raja Phoenix, kamu juga bisa memanggilku burung vermilion. Wanita itu tersenyum dan berkata, Saya juga harus berterima kasih karena Anda tidak melibatkan tiga klan lainnya ketika Anda pergi ke empat klan suci. Macan putih dan kura-kura hitam cukup puas dengan itu. Kalian tidak punya permusuhan denganku, jadi tentu saja aku tidak akan melibatkanmu. Kali ini, mereka memintamu untuk datang dan berdiskusi denganku, jadi mereka seharusnya menunjukkan ketulusan, bukan? Ningki tersenyum dan berkata, Slip Giok ini berisi apa yang ingin kamu ketahui? Jika kamu bersedia bergabung dengan Dewan Suci Tertinggi, kamu akan tahu lebih banyak. Phoenix King tersenyum dan mengeluarkan Slip Giok. Berapa harga yang harus saya bayar sebagai imbalannya? Ningki melirik Slip Giok itu. 50 tempat. Phoenix King berkata, 50 tempat untuk memasuki wilayah surgawi penciptaan. Itu terlalu banyak, itu tidak mungkin. Paling banyak, aku bisa memberimu 5 tempat. Ningki tersenyum tipis. Kesepakatan. Phoenix King tersenyum dan mengangguk, dengan santai melemparkan batu Giok itu ke Ningki. Ningki terkejut dan menatap Phoenix King sambil tersenyum tipis, apa kentunganmu? 3 atau 4? 3. Phoenix King tersenyum dan berkata, tetapi dengan amarahmu, karena ini kesepakatan, aku yakin kamu tidak akan menarik kembali kata-katamu. Tentu saja tidak, tapi jika benda di Slip Giok ini tidak ada nilainya, maka aku hanya akan memberimu satu tempat. Ningki tersenyum. Mengabaikan ekspresi sedikit jelek Phoenix King, kehendak ilahinya segera memasuki Slip Giok. 10 napas kemudian, dia secara bertahap mencerna isi Slip Giok. Mengenai berapa banyak yang asli dan berapa banyak yang palsu, Ningki tidak bisa menilai. Satu-satunya hal yang dia yakini adalah pihak lain setidaknya tidak punya nyali untuk memalsukan segalanya. Dengan begitu banyak informasi, pasti ada informasi yang nyata. Bagaimana kamu tahu bahwa Raja Dewa pada akhirnya memasuki alam semesta dalam kehampaan? Ningki tersenyum. Raja Phoenix berkata, menurut berbagai buku kuno, tampaknya ketika seseorang mencapai alam Raja Dewa, mereka akan mengetahui sebuah rahasia. Rahasia ini memaksa mereka untuk memasuki alam semesta yang kosong. Ada sesuatu yang Raja Phoenix tidak beritahukan pada Ningki. Sebelum Raja Dewa ke-109 meninggal, dia tidak masuk ke dalam kehampaan. Sebaliknya, dia meninggalkan makam Raja Dewa di sudut alam semesta. Karena Ningki membunuh anggota Dewan Naga Putih, makam Raja Dewa yang akan berhasil mereka gali makam pertama diatur ulang oleh semacam aturan. Hal ini menyebabkan Dewan Orang Suci tertinggi menderita kerugian besar. Slip Diok yang kamu berikan padaku tidak mengandung rahasia ini. Ningki tersenyum dan berkata, kami juga tidak tahu. Raja Phoenix menggelengkan kepalanya. Selain itu, Slip Diok mengatakan bahwa Anda sudah lama mengetahui bahwa alam semesta akan menyatu satu sama lain. Oleh karena itu, Anda mengatur alam semesta dan berencana menggunakannya untuk mengatasi bencana ini. Tapi ada sesuatu yang saya tidak tahu. Saya tidak mengerti. Anda sudah menyiapkan rencana Anda, tetapi mengapa sekte-sekte besar di dunia Senluo dimusnahkan. Ini dilakukan oleh Anda, bukan? Ningki tersenyum dan berkata, apa manfaatnya bagi rencanamu dengan memusnahkannya? Bukankah ini akan menyebabkan perbedaan kekuatan antara dunia Senluo dan alam ilahi penciptaan menjadi semakin besar. Ketika Phoenix King mendengar ini, ekspresinya menjadi sedikit aneh. Dia tanpa sadar melihat ke arah langit. Saya sabar, saya akan menunggu Anda mengungkapkan niat baik Anda, lalu perlahan-lahan beri tahu saya. Ningki tersenyum dan berkata, selamat menikmati.